assalamualaikum halo sahabat youtube selamat datang di ruang belajar indonesia pada video kali ini saya akan remark lagi ya yaitu pisang bolen berlayar ya sahabat bismillah rasanya enak mantap yuk langsung saja ke cara pembuatannya ya sahabat disini saya akan masak dulu pisangnya ya sahabat saya pakai raja bulu dan sedikit margarin dikupas-kupas dulu ya sahabat pisangnya masak di api sedang sedikit kecil sampai teksturnya menjadi lembek dan golden brown setelah itu ditiriskan sampai hangat-hangat kuku ya setelah terasa cukup disini saya berikan susu kental manis ya secukupnya seperti di video lalu di bajak-bajak sampai tercampur rata ya pakai garpu setelah itu dibagi-bagi adonannya saya pakai takaran 20 gram ya sambil dipadatkan ya ingat 20 gram aja ya cukup lakukan sampai selesai setelah itu saya beri isian lainnya ya yaitu keju oke lanjut tahap selanjutnya siapkan adonan yang pisang udah dipipihkan terus beri lubang lalu tambahkan keju nah seperti di video ya setelah itu dikepel atau dikepel dipadatkan ya membentuk seperti di video ya kotak lakukan hal ini sampai selesai ya sahabat lanjut ke cara pembuatan pisang bolannya ya sahabat lalu siapkan adonannya ya adonan klit ini sama seperti adonan bolan pisang lilit ya sahabat terhatikan di video ya saya panjangkan sekitar 6 cm jika sudah sesuai tinggal potong bagi dua ya seperti di video nah hasilnya seperti ini ya sahabat masih berlayer setelah itu saya siapkan loyang ya ini ukuran untuk brownies cara pembuatannya ambil adonan nah setelah itu dipipihkan ya dipipihkan rata karena adonannya lentur perhatikan di video ya sahabat oh ya sahabat bagian tengah adonan itu agak menggelembung ya sedikit agak kendut dibanding pinggirannya ya sahabat perhatikan video setelah itu bagian pinggirnya di roll ya di sedikit agak ditekan untuk rollnya supaya menjadi agak tipis ya seperti di video perhatikan ya sahabat baik-baik nah setelah ini tinggal tambahkan pisangnya di tengah-tengah lalu lipat ya dari atas dari bawah dari pinggir dan satunya lagi ya sahabat nah hasilnya seperti ini kurang lebih ya sahabat setelah itu tinggal ditaruh aja di loyangnya lakukan sampai selesai ya sahabat nah disini loyangnya bisa isi sampai 12 pisis ya lanjut ke pemolesan seperti biasa untuk pemolesannya saya menggunakan 1 telur ditambah sedikit garam dan ditambah lagi 1 sendok makan minyak goreng oh iya sahabat disini saya polesnya 2 kali ya lepas itu saya beri topping keju ya karena disini isinya pisang keju beri topping keju sampai selesai lanjut ke tahap baking panaskan dulu oven ya sahabat disini saya pakai suhu atas 180 suhu bawah 190 selama 10 menit nah jika sudah sesuai tinggal dimasukkan aja ya sahabat disini saya timpuk bawahnya lagi pakai loyang ya karena nanti akan ada keluar minyak-minyak dari bolan pisang panggang kurang lebih 30-40 menit sampai matang nah yang meletup-letup itu adalah minyak dari coarse fat setelah matang langsung aja angkat terus sisihkan ya sahabat setelah itu saya akan beri polesan karamel sirup ya supaya bagian atas bolan lebih mengkilap lagi poles sampai selesai ya sahabat langsung bisa dinikmati ya dan ini berlayer nah selesai ya sahabat mudah kan pastikan subscribe like share dan komen ya jangan lupa tonton video lainnya di playlist kami semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati ya ya